Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Intro Iya, untuk pesaing dari Toyota Avanza Saat ini udah banyak banget Dan juga banyak pesaing yang udah kuat posisinya Namun, kalau buat Toyota Innova Saat ini masih bertengger terus di posisi puncak ya Karena dia belum ada pesaing yang berarti Yang kuat untuk menggesernya Nah, baru-baru ini Hyundai akan berilis Mobil untuk pesaing Toyota Innova Yang dimana ini model lebih keren Dan juga lebih canggih dan futuristik Kira-kira mobil apa ya? Ya, mobil itu adalah mobil Hyundai Kusto Penasaran dengan gimana model dan juga spesifikasinya? Oke, langsung kita cek Tapi sebelum mulai, tulang betul dong untuk susrek ya Oke, kita lihat gimana sih model dari Hyundai Kusto ini Iya, Toyota Avanza dan Toyota Kijang Innova di pasar low Dan medium MPV di Indonesia masih mendominasi pasar Dan calon-calon penghancur Avanza terus berdatangan Lalu, bagaimana dengan penantang Innova? Iya, Hyundai baru-baru ini melahirkan mobil di kelas MPV yaitu Hyundai Kusto Penampakan Hyundai Kusto sudah bocor di platform media sosial Iya, mobil MPV ini pertama kali bakal dipasarkan di China Mobil ini memiliki desain perpaduan antara SUV dan MPV Grill depannya identik dengan Hyundai Alcazar dan Tucson Dan lampu depannya sudah dilengkapi proyektor LED Serta daytime running light atau DRL yang samar-samar seperti hiasan krum MPV ini menggunakan pintu geser di baris kedua Tentu saja, hal ini menawarkan kemudahan akses keluar masuk penumpang Dan pada bagian belakang mobil juga nampak kekar Serta penggunaan lampu belakang LED dihubungkan oleh bilah lampu LED Sebelumnya, dokumen MPV ini sudah bocor di internet dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi atau MIIT China pada saat proses homologasi Padahal, secara dimensi Hyundai Kusto memiliki panjang 4.950 mm Ya, lebih panjang dari Innova yang hanya 4.735 mm Sedangkan lebarnya 1.800 mm dan tinggi 1.700 mm Sedangkan untuk Innova lebarnya 1.830 mm dan tinggi 1.795 mm Ya, hampir mirip sih dimensinya Namun, Hyundai Kusto dibekali beberapa fitur premium Di antaranya, layar hiburan berukuran 10.4 inci Sunroof, ambient light, kursi berventilasi dengan fitur pijat dan kontrol iklim dua zona Ya, MPV ini akan tersedia dalam konfigurasi 6, 7, dan 8 kursi Saat ini, Hyundai Kusto baru akan dipasarkan di China Dalam waktu dekat, mobil ini bakal dipersenjatai mesin turbo 1.5 liter TGDI Yang sanggup melontarkan tenaga sebesar 170 HP Yang dimana tenaga tersebut disalurkan melalui gearbox kupling ganda 7 percepatan Sementara, ada opsi dapur pacu lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah Mesin 2.0 liter TGDI turbo bensin Yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 236 HP Dengan gearbox otomatis 8 percepatan Namun, belum ada keterangan resmi kapan Hyundai Kusto meluncur Tapi, MPV premium ini diprediksi bakal melantai dalam ajang Chengdu Auto Show yang digelar pada Agustus 2021 Ya, lalu gimana kalau bicara rencana MPV Hyundai di Indonesia? Hyundai sempat buka suara mengenai rencana peluncuran produk baru sebagai konsekuensi dari investasi baru mereka di Indonesia Pabrikan asal Korea Selatan itu sudah merealisasikan investasi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika di Indonesia Salah satu rencananya adalah produksi mobil baru dengan fokus di pengembangan mobil listrik Namun, besarnya pasar mobil berbahan bakar bensin atau konvensional di Indonesia saat ini juga gak bisa dipandang sebelah mata Ya, Hyundai juga bakal masuk ke dalam pasar ini Salah satunya mengambil pasar MPV Iya, MPV mungkin tahun depan kali, kata Vice President of Hyundai Motor Asia Pacific Hong Kong, Lee Kang Hyun Lee menjawab saat ditanya potensi mobil MPV, Stargazer bakal rilis dalam waktu dekat Hyundai Stargazer digadang-gadang bakal mengaspal di pasar Indonesia dalam beberapa waktu ke depan sebagai pesaing Avanza Namun, Lee tidak menyanggah atau menyetujui potensi calon saingan Avanza itu bakal handir di Indonesia Dibicarakan kedatangan Stargazer telah terdaftar di situs pangkalan data kekayaan intelektual yang dikelola kementerian hukum dan HAM Indonesia Stargazer terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau BJKI dengan nomor ID permohonan DID 20-207-2199 Dan tanggal permohonan pada 20 November 2020 Iya, jadi itu adalah model dari Hyundai Cousteau Sangat luar biasa ya, sangat canggih dan juga modern dan futuristik Kira-kira kapan masuk ke Indonesia, mudah-mudahan cepat segera masuk ya Oke, makasih banyak yang menonton Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk nge-like dan share video ini Dan juga untuk bantu subscribe ya Oke, stay tuned at me channel, see you next video Sub indo by broth3rmax